Pusat Kebijakan dan Pembangunan Strategis Puskaptis membantah mangkir dari pemanggilan perhimpunan survei opini publik Persepi Jumat kemarin. Menurut Puskaptis, mereka tidak diundang oleh Persepi. Direktur Esekutif Puskaptis Husin Yasid mengaku tidak berhak datang karena merasa tidak diundang. Menurut Husin, dalam undangan tertulis Persepi mengundang wartawan, bukan pihak Puskaptis. Husin juga membantah takut membeberkan survei yang dihasilkan lembaganya. Husin bahkan menantang agar Puskaptis dibubarkan jika hasilnya memang salah. Dalam Pilpres 9 Juli ada delapan lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Sementara lembaga lainnya termasuk Puskaptis memenangkan Prabowo-Hatta.